Intro Sejumlah warga negara Indonesia atau WNI turut merasakan dasyatnya gempa di Maroko yang terjadi pada Jumat 8 September 2023 Satu diantaranya WNI bernama Prabowo Wiratmo Gojati yang bekerja sebagai anggota staff di KPRI Rabat Sebelum terjadi gempa, Bowo sedang bersiap untuk tidur dengan posisi tiduran tengkurap sambil melihat HP di kasur Secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara berisik burung parkit Australia peliharaannya Burung itu menabrakkan diri perulang kali disanggar Bowo pun mencoba berdiri dan dirinya merasa sempoyongan hingga menyadari telah terjadi gempa Ia pun langsung membangunkan istri dan anak-anaknya untuk menyelamatkan diri Bowo juga mengatakan bahwa semua penghuni apartemen jenanah Dava Desa pun berteriak dan mengemakan takbir Mereka juga berhampuran keluar gedung apartemen untuk menyelamatkan diri Sementara itu, Bowo yang hendak keluar dari apartemennya melihat akwarium bergoncang keras sampai airnya hampir tumpah Setelah menunggu selama lebih dari satu jam, para penghuni apartemen kembali masuk ke rumah masing-masing Bowo sendiri kembali masuk untuk mengambil kunci mobil, dompet, dan beri ganti pakaian Kemudian memutuskan untuk pergi dari apartemen Diakuinya, selama 26 tahun berada di Maroko baru kali ini Dirinya merasakan gempa besar Selain itu, Bowo mengatakan dirinya juga mencoba memonitor kondisi para WNI lain yang tinggal di Maroko Sementara itu, Dubos LBBP RI untuk Kerajaan Maroko Merangkap Republik Islam Mauritania, Hasrul Aswar Sebelumnya memastikan 500-an WNI di Maroko Terlapor tak ada yang menjadi korban dari gempa Terima kasih telah menonton!